Pendekar mabuk jilid 34. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Tineng memegang tangan Guat Kong. Guat Kong, kau terluka tanyanya sambil memeriksa pundak pemuda itu. Baju Guat Kong di bagian pundak itu robek dan kulit pundaknya matang biru akan tetapi tidak terluka parah. Jahanam ini benar-benar kuat, kata Guat Kong menghela nafas. Akan tetapi aku puas, sakit hati Cui Giok telah terbalas Longtek dan Lous yang menyatakan kekagumannya terhadap Guat Kong yang dipuji-pujinya. Kemudian untuk menyatakan kegemasan mereka terhadap Badasingh, dengan dayung mereka sehingga hancur dan mayatnya mereka lemparkan ke dalam jurang di dekat Guha, di mana tadi Badasingh melemparkan tubuh Tongkak Hwasyu. Setelah itu, kedua kepala bajak itu lalu pamitkan dan meninggalkan tempat itu untuk menyusul adik mereka. Kita harus bekerja cepat, kata Guat Kong kepada Tineng. Rombongan perwira dari kerajaan tentu akan menyusul kemari dan kalau sampai mereka melihat kita, tentu kita akan menghadapi pertempuran lagi. Pihak mereka itu bukan lawan ringan, karena di antara mereka terdapat Liok Tepatmo yang liai, sambil berkata demikian, Guat Kong terkenang kepada Cui Giok karena tadinya gadis itu bermaksud mencari Liok Tepatmo untuk mengadu kepandayan. Kini gadis itu takkan tercapai pengharapannya, pikirnya sambil menghela napas sedih. Mereka lalu mengadakan perundingan dan tineng yang hafal akan isi peta yang dibakarnya, lalu memberi keterangan. Menurut peta itu, katanya sambil membuat coretan-coretan di atas tanah. Memang ditunjukkan bahwa harta terletak di dalam Guha Kilin. Akan tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa jalan masuk untuk mengambil harta itu adalah dari atas, melalui batu karang kembar di sebelah kanan Guha Kilin. Melihat keadaan Guha ini yang isinya hanya sumber amat dalam, maka tentu jalannya bukan dari situ. Sekarang kita harus mencari batu karang kembar itu. Ketika mereka mengambil jalan memutar ke sebelah kanan Guha itu, benar saja di situ terdapat sepasang batu karang yang sama bentuk dan ukurannya, maka mereka lalu memanjat batu karang itu terus ke atas. Guat Kong dan tineng berjalan di depan, yang lain di belakang. Oleh karena petunjuk peta itu menyatakan bahwa tempat harta terletak tepat di Guha Kilin, maka dari atas itu mereka lalu merayap naik ke atas Guha Kilin. Aneh sekali, tepat di atas Guha itu terdapat alang-alang yang hijau dan tinggi, seakan-akan merupakan jambul atau rambut Kilin dan Guha itu merupakan mulutnya. Guat Kong menyingkap rumput alang itu dan di situlah terdapat sebuah batu licin yang bentuknya bulat. Ia mencoba mengangkat batu itu, akan tetapi amat beratnya sehingga setelah kawan-kawannya membantu, barulah batu itu dapat digeser. Dan ternyata bahwa di bawah batu terdapat sebuah lubang yang lebarnya kira-kira dua kaki persegi. Karena lubang itu tidak seberapa dalam, Guat Kong lalu turun ke bawah dan kakinya menginjak batu karang pula sedangkan dalamnya lubang itu sampai sebatas lehernya. Ia memandang ke bawah dan di sekelilingnya. Akan tetapi di situ hanya batu karang semua dan tidak terlihat tanda-tanda lain yang menarik perhatian. Tidak ada apa-apa di sini kata Guat Kong. Kalau begitu, mari kita pergi saja dari sini, kata Tin Eng. Hatiku tidak enak sekali untuk berada di tempat aneh ini lebih lama lagi. Tempat ini seakan-akan terkutuk dan sudah banyak orang tewas di sini. Apalagi kalau rombongan perwira kerajaan datang, tentu akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Jangan khawatir, Tin Eng kata Guat Kong tersenyum menghibur. Kita sudah sampai di sini, masa harus pulang dengan tangan kosong? Bagaimana nanti kau akan menjawab kepada kedua saudara Fang yang menyerahkan kepercayaan kepadamu? Soal para perwira, jangan takut, ada aku di sini dan saudara-saudara yang gagah ini pun tentu akan membantu. Guat Kong merasa penasaran lalu menggenjot-genjot tubuhnya dan ia berseru heran. Ah, lantai yang kuinjak ini dapat bergoyang ia merabah-rabah ke kanan-kiri. Tentu ada rahasianya di sini. Pemuda itu menggunakan jari-jari tangannya merabah-rabah di sekitar dinding batu karang, sedangkan kawan-kawannya yang di atas yang tak dapat melihat apa-apa kecuali kepalanya, memandang sambil menahan nafas. Tiba-tiba jari tangan Guat Kong merabah sesuatu yang keras dan ternyata benda itu adalah sebuah gelang besi yang dipasang di dinding itu. Ada gelang besi di sini katanya gembira. Karena gelang besi itu letaknya agak di bawah lutut, terpaksa ia merendahkan tubuh dan menekuk lututnya agar tangannya dapat mencapai gelang itu. Ia memegang rat-rat dan menarik keras. Benda itu tidak bergerak. Ia mengumpulkan tenaga dan menarik lagi dan, benda itu dapat bergerak sedikit. Aku hampir dapat membuka gelang ini katanya dari bawah sambil menahan nafas lalu menarik lagi sekuat tenaga. Terdengar suara keras dan tiba-tiba batu karang yang diinjaknya itu nyeplos ke kanan sehingga tubuhnya yang kini tidak menginjak sesuatu lagi, lalu nyeplos ke bawah. Gelang besar itu terlepas dan Guat Kong melayang ke bawah. Ia melihat bahwa tubuhnya melayang terus melalui mulut Guha Kilim dan dalam kengeriannya ia berteriak, Tin Eng tanda seru akan tetapi tubuhnya terus melayang turun dengan kecepatan hebat yang tak dapat ditahannya lagi. Guat Kong Guat Kong Guat Kong tanda seru Tin Eng berteriak-teriak, menjerit-jerit memanggil nama pemuda itu bagaikan seorang gila dan dengan dekat ia lalu melompat ke dalam lubang itu. Akan tetapi tiba-tiba sepasang tangan menangkapnya dan ia meronta-ronta dalam pelukan Pui Hwa. Akan tetapi kedua saudara Pui membantu Pui Hwa dan memegang kedua tangan Tin Eng yang menjadi kalap bagaikan orang gila itu. Guat Kong Guat Kong, kau di mana suara Tin Eng makin lemah, tangisnya terseduh-seduh menyayat hati Pui Hwa dan kedua saudara Pui. Kemudian Tin Eng roboh pingsan tak sadarkan diri lagi. Selaka tanda seru kata Pui Kiat yang menjenguk ke dalam lubang. Lubang itu sekarang tak berdasar lagi dan ternyata menembus ke dalam sumur di Guha Kilin itu. Pui Hwa hanya menangis terseduh-seduh sambil memeluki tubuh Tin Eng. Juga Pui Hwa tak dapat menahan air matanya lagi yang mengalir turun. Mereka lalu mengangkat tubuh Tin Eng, dibawa turun ke depan mulut Guha Kilin yang kini merupakan mulut iblis maut yang haus akan nyawa manusia. Pada saat itu, serombongan orang berlari naik ke tempat itu. Ketika Kui Hwa dan kedua suhengnya menengok, ternyata bahwa mereka itu adalah rombongan perwira yang dikepalai oleh Liu Tai Jin sendiri. Selain Liu Onggun, nampak juga Gan Bugi, Liu Tepetmo, Seng Leho Siang, Bong Bishan Jin dan perwira-perwira lain yang jumlahnya semua 20 orang. Mereka memburu ke arah Guha itu dan ketika melihat Tin Eng rebah di pangkuan seorang gadis dalam keadaan tak bergerak seperti mayat. Liu Onggun cepat memburu sambil bertanya gugup, dia kenapakah? Anakku Tin Eng, kenapakah di atandatanya juga lain orang datang mengetung dan memandang dengan heran? Gan Bugi dan Bong Bishan Jin yang mengenal kepada murid-murid Hoa San Pai itu, memandang dengan amat terheran-heran. Tai Jin, jangan khawatir. Anakmu hanya pingsan saja, kata Kui Hwa dengan tenang sambil mengerling ke arah Gan Bugi dengan pandang matu yang membuat pemuda itu cepat membuang muka dengan wajah tiba-tiba menjadi merah. Nona siapa dan mengapa anakku berada di sini dalam keadaan pingsan dia mencari tempat harta pusaka? Kami membantunya juga Kang Lam Chiu Hiap Bun Guat Kong, bangsat itu berada di sini? Mana dia tanya Liu Onggun. Orang yang Tai Jin Maki sebagai bangsat itu kini telah tewas dalam membela anakmu. Baru saja Bun Tai Hiap memasuki lubang di atas itu, dan ia menyeplos ke bawah, di dalam sumur maut itu. Tidak ada harta pusaka di sini, yang ada iblis maut telah makan banyak nyawa, setelah berkata demikian, dengan singkat Kui Hwa menuturkan tentang tuasnya Cui Giok, juga diceritakannya serba singkat tentang Badasingh. Semua orang mendengarkan dengan penuh keheranan dan kengerian. Inilah anakmu, kami tidak ada keperluan lagi di sini, kata Kui Hwa yang lalu berdiri dan memberi isyarat kepada kedua suhengnya untuk meninggalkan tempat itu. Tai Jin, mereka ini adalah murid-murid Hoa San Pai. Kita harus bunuh mereka, kata Gan Bugi tiba-tiba ketika melihat tiga orang itu hendak pergi. Mendengar ucapan ini, tiba-tiba Kui Hwa berhenti dan memutar tubuh, memandang kepada pemuda itu dengan metel, tajam, orang shigan, manusia berhati binatang. Kalau kau menghendaki kematianku, cabutlah pedangmu. Mari kita sama lihat, siapa yang akan mampus di ujung pedang akan tetapi Liu Kongun melangkah di tengah-tengah dan berkata kepada Gan Bugi. Gan Chiang Kun, betapapun juga, kalau tidak ada Nona ini, entah bagaimana nasib anakku, ia menoleh kepada Kui Hwa dan berkata dengan muka menunjukkan betapa kesal dan rusuh hati serta betapa bosannya menghadapi permusuhan antara kedua cabang perselatan itu. Nona, harapkah suka pergi bersama kedua kawanmu? Hatiku sudah cukup menderita, Kui Hwa dan kedua suhengnya lalu pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba Seng Leho Siang berkata kepada mereka, Hei, anak-anak murid Hoasan, beritahukan kepada guru-gurumu terutama si Sombong Sin Seng Chu agar mereka jangan lupa untuk pergi ke puncak Taisan pada permulaan musim Chan Kui Hwa dan kedua suhengnya belum sempat mendengar cerita kuat kong bahwa pemuda itu telah menemui pekto Sian Jin di Hoasan, maka Kui Hwa lalu menjawab baik, jangan khawatir akan kami sampaikan pesan itu mereka bertiga lalu turun gunung dengan hati mendongkol setelah Tin Eng siuman dari pingsannya dan melihat ayahnya dan para perwira ia menangis terisak-isak dengan amar sedihnya Sudahlah, Tin Eng. Jangan menangis. Katakan saja di mana guat kong terjerumus karena mungkin disitulah tempat harta itu, kata ayahnya. Mendengar betapa ayahnya hanya meributkan soal harta tertendam saja dan sama sekali tidak memperdulikan nasib guat kong, makin hebatlah tangis Tin Eng. Seng Leho Siang dapat mengerti perasaan gadis ini, maka ia lalu berkata, tidak saja harta itu, akan tetapi mungkin kita dapat menolong atau setidaknya menemukan jenazahnya. Mendengar ucapan ini, terbangunlah semangat Tin Eng. Ia lalu mendekati Guha Kiling dan menuding ke arah sumur, disitulah, disitulah Cui Giok dan guat kong terjerumus jari tangannya menggigil dan suaranya gemetar. Biar aku memeriksa ke bawah, kata Ang Santek. Mereka segera mengeluarkan tambang yang kuat dan amat panjang. Memang rombongan ini sudah mempersiapkan segalanya. Tambang itu lalu dilepas ke bawah dan diganduli batu. Panjangnya tambang itu tidak kurang dari seratus kaki. Akan tetapi setelah habis diulur ke bawah, ternyata batu yang mengandulinya masih dapat digerakkan ke kanan-kiri yang berarti bahwa tambang itu masih belum mencapai dasar sumur. Bukan main dalamnya kata Ang Santek membelalakan matanya dengan penuh kengerian. Sedangkan Tin Eng mendekat mukanya sambil menangis lagi. Tak dapat diragukan lagi nasib guat kong. Orang yang terjatuh ke dalam tempat sedemikian dalamnya tentu akan putus nyawanya. Dibantu oleh kawan-kawannya yang memegang tambang itu di luar sumur, Ang Santek lalu turun ke bawah melalui tambang. Bagi seorang yang tidak memiliki kepandayan tinggi, pekerjaan ini amat berbahaya karena tambang itu panjang sekali dan sekali saja pegangan tangan terlepas sudah jelaslah nasibnya. Akan tetapi, Ang Santek adalah seorang yang memiliki tenaga daam yang cukup besar. Maka dengan cepat bagaikan seekor kera, ia meluncur melalui tambang itu ke bawah. Ketika ia memandang ke bawah, yang nampak hanyalah halimun gelap keputih-putihan dan makin dalam hawa udara makin dingin sehingga Ang Santek menggigil kedinginan. Akhirnya ia tiba di ujung tambang karena kakinya menginjak batu kekar pada akhir tambang itu. Benar saja, batu itu masih tergantung di udara. Karena keadaan gelap sama sekali dan bukan main dinginnya, Ang Santek tidak mau berdiam lebih lama lagi di tempat itu, lalu memanjat kembali ke atas dengan cepat. Ia merasa tak enak dan ngeri sekali. Ketika tiba di atas dan dihujani pertanyaan oleh kawan-kawannya, ia menarik napas panjang, bukan main dalamnya, dalam, dingin, gelap. Tambang ini masih kurang panjang, ku kira belum setengahnya. Tak mungkin di tempat seperti itu terdapat harta pusaka. Siapa orangnya yang menyimpan harta di tempat itu? Seperti lubang neraka. Aku merasa pasti bahwa di dasarnya tentu air karena halimun bergulung dari bawah dan hawanya amat dingin, Tin Aeng menahan isaknya dan ia masih saja menangis ketika rombongan ayahnya itu kembali turun dari gunung. Ia naik kuda dengan lemah tak bergaya sama sekali, lemah lahir batin dan merasa seakan-akan semangatnya tertinggal bersama Guat Kong di dalam sumur itu pada saat Guat Kong dan kawan-kawan berada di atas Guha Kilin, juga pada saat mereka masih bercakap-cakap di depan Guha, maka suara mereka itu terbawa oleh angin yang memasuki sumur dan dapat terdengar oleh Cui Giyok yang berada di dalam jurang. Memang sungguh aneh suara dari luar dapat terbawa masuk dan dapat terdengar sampai ke dasar sumur itu, sungguh pun tidak sangat jelas, bagaikan suara orang dari jauh saja. Sebaliknya suara dari dalam, sama sekali tak dapat keluar, terbawa kembali oleh angin yang masuk dari atas. Ketika Guat Kong berseru di atas Guha karena mendapatkan lubang dan gelang besi yang ditariknya, maka Cui Giyok yang mendengar di bawah, di dekat tanah berlumpur di mana ia terjatuh dahulu, dapat mengenal suaranya. Suara lain orang tak dapat dikenalnya, akan tetapi suara Guat Kong biarpun hanya terdengar sayut sampai saja, dapat ia kenal baik. Guat Kong tanda seru teriaknya keras ke atas dengan girang sekali. Guat Kong tanda seru suaranya kembali merupakan gema yang besar dan menyeramkan. Percuma saja Cui Giyok memekik-mekik dan memanggil-manggil nama Guat Kong berkali-kali, karena suaranya tak dapat menembus halimun itu bahkan terbawa kembali oleh angin yang meniup ke bawah. Ia masih mendengar suara-suara di atas, kemudian terdengar suara keras dan ia mendengar pula teriakan wanita yang menjerit-jerit memanggil nama Guat Kong. Ia makin girang karena tak salah lagi bahwa Guat Kong telah tiba dan berada di atas. Suara wanita yang memanggil-manggil Guat Kong itu adalah tineng yang menjerit-jerit melihat pemuda itu jatuh ke dalam lubang. Karena jurang itu benar-benar amat dalam, maka tubuh yang terjerumus ke dalam membutuhkan waktu lama sebelum mencapai dasarnya. Seperti juga dulu ketika Cui Giyok terjerumus ke bawah, Guat Kong juga mengerahkan ginkang dan tenaga dalam untuk melindungi dari benturan hebat pada dinding sumur atau bantingan pada dasar sumur itu. Akan tetapi, lehernya bagaikan tercekik oleh hawa dingin dan kelajuan tubuhnya yang meluncur ke bawah membuat ia tak dapat bernafas, maka ia tak sadarkan diri lagi sebelum tubuhnya mencapai dasar jurang. Karena suara-suara di atas kini telah lenyap, dan keadaan menjadi sunyi lagi, maka Cui Giyok duduk termenung dan hati yang lebih sunyi. Akan tetapi tiba-tiba ia melompat bangun dengan matel, terbelalak memandang ke atas. Ia melihat sebuah benda panjang turun dari tengah-tengah halimun yang menyusap pandang dari bawah itu. Benda itu terus jatuh ke bawah dan tepat sekali menimpa tanah berlumpur seperti dulu ketika ia jatuh. Alangkah kagetnya ketika melihat bahwa benda itu adalah tubuh seorang manusia. Ia memburu ke depan dan memandang wajah orang yang penuh dengan lumpur karena jatuhnya dalam kedudukan miring itu. Guat Kong tanda seru untuk beberapa lama Cui Giyok berdiri bagaikan patung. Ia takut kalau-kalau ini hanya sebuah mimpi dan mimpi ini akan lenyap kalau ia menggerakkan tubuhnya. Guat Kong tanda seru ia berbisik dan tak terasa lagi air mata menitik turun berbaris sepanjang pipinya. B, benarkah tanda tanya karena air matanya keluar, maka matanya terasa perih sehingga terpaksa ia berkedip. Alangkah girangnya ketika ia melihat bahwa ini bukan mimpi. Tubuh pemuda itu masih berada di situ, sungguh pun telah berkali-kali ia berkejap mata. Ia gosok-gosok kedua matanya dan ketika dibukanya kembali tubuh itu masih berada di tempat itu. Guat Kong tanda seru jeritnya penuh perasaan girang, terharu, sedih, lega, campur aduk menjadi satu. Ia menubruk ke tempat berlumpur itu, mengangkat tubuh Guat Kong, dibawa keluar dari lumpur, lalu diletakkan di atas pasir dekat alat penerangan yang dibuatnya secara sederhana sekali, yakni sumbu terbuat dari robekan pakaian dengan minyak dari lemak burung dan tempat minyaknya dari batu karang yang dilubangi merupakan mangkok yang kasar. Guat Kong, kau datang, menyusulku ia membersihkan muka pemuda itu, memeruknya, mendekap kepala itu pada dadanya, mencium pipinya dan semua ini dilakukan sambil menangis, tertawa, menangis lagi. Guat Kong, ya Tuhan, terima kasih. Guat Kong, kekasihku tanda seru tiada hentinya bibir darah itu berbisik-bisik. Dapat dibayangkan betapa perasaan gadis itu ketika tiba-tiba melihat pemuda yang dicintainya berada di situ seakan-akan dilemparkan ke bawah oleh tangan ajaib. Sengaja dilempar ke bawah agar pemuda itu dapat menemaninya. Tadinya ia merasa bahwa untuk selama hidupnya ia takkan dapat bertemu dengan manusia lagi, apalagi dengan Guat Kong. Oleh karena itu, melihat Guat Kong, ia merasa seakan-akan seorang yang telah mati dan jiwanya merana dan terasing di neraka, tiba-tiba bertemu dengan seorang yang selalu dijadikan kenangan. Seperti Cui Giok dahulu, pemuda itu pun pingsan sampai berapa lama. Cui Giok telah memetik setangkai daun merah dan karena Guat Kong masih pingsan, maka ia menjadi amat bingung dan gelisah. Ia takut kalau pemuda itu menderita luka berat di bagian dalam tubuhnya dan lebih-lebih lagi takutnya kalau pemuda itu akan mati. Pikiran ini membuat ia bergidik. Bagaimana ia harus masukkan daun obat ini ke dalam perut Guat Kong? Untuk mencampuri dengan air, sukar sekali karena tahu bahwa daun ini kalau diperas seperti berminyak dan tak dapat campur air. Dalam kekhawatirannya, Cui Giok mendapat akal. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak perlu merasa malu-malu atau sungkan lagi. Apalagi pemuda itu adalah Guat Kong, pemuda yang telah dikasihnya, yang telah menawan hati dan jiwanya. Cui Giok berlutut lagi dan mengangkat kepala Guat Kong yang lalu di pangkunya. Ia masukkan daun merah itu ke dalam mulutnya sendiri dan lalu mengunyah daun itu sampai hancur dan lembut. Kemudian ia merangkul leher Guat Kong dengan lengan kirinya, diangkatnya seperti seorang ibu menggendong anaknya. Sedangkan jari-jari tangan kanannya membuka mulut Guat Kong lalu, ia menundukkan mukanya dan masukkan kunyahan daun merah itu dari mulutnya ke mulut Guat Kong. Ia melakukan hal ini dengan hati tulus dan bersih, tanpa dipengarungi nafsu birahi sedikitpun, bagaikan seorang ibu menyusui anaknya, bagaikan seekor burung betina meloloh anaknya, dengan hanya satu tujuan di dalam pikirannya dan satu kehendak di dalam hati yakni ingin melihat Guat Kong terhindar daripada bahaya maut. Maka berhasillah ia memasukkan daun obat itu ke dalam tubuh Guat Kong. Sampai lama Guat Kong tak sadarkan diri dan selama itu Cui Giok tak pernah meninggalkannya. Bahkan kepala pemuda itu tak pernah dilepaskan dari pelukannya. Guat Kong tanda seru bisiknya berkali-kali memanggil-manggil nama pemuda itu perlahan-lahan di dekat telinganya. Lengyaplah segala keputus harapan, segala kedukaan. Kehadiran pemuda itu di dekatnya membuat tempat yang tadinya seperti neraka berubah menjadi sorga. Kini ketabahannya timbul kembali. Kegembiraannya hidup lagi. Ia tidak takut mati di situ. Relah diasinkan selama hidupnya, asal berdua dengan Guat Kong, pemuda yang dicintainya. Dengan Guat Kong di sampingnya, jangankan baru penderitaan seperti ini, biarpun harus memasuki api neraka yang berkobar-kobar mengerikan, ia takkan ragu-ragu, mundur. Guat Kong tanda seru kembali ia memanggil mesra sambil mengusap rambut dan jidat pemuda itu penuh kasih sayang. Akhirnya Guat Kong siuman kembali. Ia bergerak dalam pelukan Cui Giok dan hal ini membuat darah itu tiba-tiba merasa malu. Dengan perlahan dan hati-hati menurunkan kepala pemuda itu, diletakkan di atas pasir dengan amat perlahan, seakan-akan takut kalau-kalau gerakannya ini akan menyakitkan Guat Kong. Guat Kong membuka matanya perlahan-lahan. Untuk sesaat lamanya tidak bergerak. Ia masih bingung dan tidak tahu di mana ia berada. Tubuhnya terasa sakit, akan tetapi sebagai seorang ahli silat, otomatis ia menahan nafas dan mengalirkan jalan darahnya untuk merasakan apakah ia menderita luka dalam, dan menjadi lega bahwa ia tidak terluka. Kemudian, dengan metemasi setengah tertutup, ia memusatkan pikirannya dan mengingat. Tiba-tiba teringatlah ia akan kecelakaan yang telah terjadi itu, dan teringat bahwa ia telah jatuh ke dalam sumur. Hal ini amat mengejutkan hatinya, dan ketika ia membuka matanya, cepat ia melompat berdiri. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis bangun berdiri pula di depannya. Karena matanya masih belum biasa dengan penerangan yang hanya suram-suram itu, ia tidak melihat wajah gadis itu dengan jelas. Akan tetapi, setelah mengenal gadis itu, ia menjadi makin terheran-heran. Cui Giyok, kaukah ini? Tanda tanya ia maju selangkah dan memegang lengan gadis itu. Bukankah kau sudah, sudah mati? Tanda tanya tiba-tiba ia teringat pula akan sesuatu dan wajahnya berubah menjadi pucat. Ah, Cui Giyok, aku tahu, aku pun sudah mati. Apakah ini yang disebut neraka? Tanda tanya ia memandang kesekelilingnya dengan metu mengandung kengerian. Cui Giyok merapatkan tubuhnya dan memeluk pundak pemuda itu. Benar, Guat Kong. Dalam pandangan manusia-manusia di luar tempat ini, kau dan aku memang sudah mati akan tetapi kita masih hidup. Sungguh aneh, kita masih hidup. Guat Kong berseru gembira dan seperti orang yang masih belum mau percaya, ia merabah-rabah kepala dan lengan Cui Giyok. Benar, kau masih hidup dan aku juga, ia memandang kesekelilingnya lagi, lalu memandang ke atas, dari mana ia terjatuh. Benar-benar menakjubkan. Kita berdua jatuh dari tempat yang tak terukur tingginya. Akan tetapi kita masih hidup. Bahkan aku tidak mendapat luka, kita terjatuh di tempat itu, Guat Kong. Tempat itu lunak dan berlumpur. Karena itulah kita tidak terbanting hancur, Cui Giyok menunjuk ke arah tempat berlumpur di bawah lubang sumur itu. Guat Kong lalu mendekat dan memeriksa tempat itu dengan penuh keheranan. Kemudian ia teringat bahwa Cui Giyok sudah seminggu berada di tempat ini, maka dengan muka berubah pucat, ia menengok dan memandang ke arah gadis itu. Cui Giyok, alangkah anehnya. Mengapa kau berada di tempat ini sampai begitu lama? Bagaimana kau bisa hidup? Dan mengapa pula kau tidak berusaha untuk keluar dari sini? Aku sudah berusaha, akan tetapi sia-sia, Guat Kong. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Kita telah terkubur hidup-hidup. Kita telah terasing dari dunia ramai untuk selama-lamanya wajah Guat Kong makin memucat. Tak mungkin serunya. Pasti ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar bagaikan orang gila. Ia lalu berlari-lari mengitari tempat itu, memeriksa batu dinding, bahkan lalu keluar dari lubang yang digali oleh Cui Giyok. Sambil menghela nafas, Cui Giyok tidak berkata sesuatu, hanya mengikuti di belakang pemuda itu sambil membawa penerangan. Kita harus keluar dari sini. Harus, kataku Guat Kong membentak-bentak sambil memeriksa seluruh tempat itu. Carilah, Guat Kong. Dan periksalah. Agar kau merasa puas. Akan tetapi sesungguhnya aku sendiri telah mencari jalan keluar. Tiada hentinya, tanpa hasil sedikitpun, Guat Kong masih penasaran. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia memeriksa dinding batu, mencoba untuk menggunakan kepandainya memanjat ke atas, mengetuk-ngetuk batu mencari terowongan. Sampai sehari penuh ia berusaha dan juga pada keesokan harinya berusaha lagi sampai lupa makan lupa tidur, akan tetapi hasilnya nihil. Cui Giyok selalu menghiburnya. Mengasolah, Guat Kong. Kau terlampau lelah. Aku tahu, tubuhmu masih sakit-sakit karena jatuh itu. Pikiranmu tidak tenang. Kau tidurlah dan makanlah daging burung ini. Di sini hanya ada daging burung dan buah di luar lereng itu. Akan tetapi cukup baik untuk mengenyangkan perut. Aku, tidak. Aku tidak mau tidur, tidak mau mengasol, tidak ingin makan. Aku harus mencari jalan keluar. Kau dan aku harus keluar dari neraka ini. Guat Kong membandel dan terus mencari-cari kemungkinan keluar dari tempat itu. Kalau begitu, kau telanlah pel ini. Kau dapat bertahan sampai sepekan. Kalau kau menelan pel ini ia memberi sebutir pel pemberian dari lohon sianjin dulu itu. Guat Kong menerimanya dan menelannya. Kemudian tanpa mengasol sedikit pun ia mencari lagi. Kini menggunakan pedangnya untuk berusaha membuat tangga pada batu karang yang tegak lurus ke atas itu. Batu karang itu amat keras, akan tetapi pedang sinengkia memang tajam sekali. Lihat, cuwi jiok. Bantulah aku. Dengan pedang, kita dapat membuat lubang pada batu karang ini sehingga kita dapat membuat tangga ke atas. Asalkan ada tempat untuk berpegang dan menaruhkan kaki, mengapa kita tidak dapat mendaki ke atas cuwi jiok menggelengkan kepalanya? Takkan ada gunanya, Guat Kong. Aku pernah memikirkan hal itu. Apakah ketika jatuh kau tidak terbentur pada pinggiran sumur Guat Kong menggelengkan kepalanya? Aku terbentur pada pinggir sumur berkali-kali, kata cuwi jiok. Dan pinggir sumur bagian atas terdiri dari tanah lembek. Memang kita dapat membuat tangga ke atas pada batu-batu karang yang keras ini, akan tetapi bagaimana kalau sudah sampai di bagian tanah lembek namun Guat Kong tidak putus asa dan tetap hendak mencoba. Terpaksa cuwi jiok membantu untuk jangan mengecewakan hati pemuda yang tak mudah tunduk kepada nasib itu. Sampai 10 hari mereka bekerja membuat tangga terus ke atas. Dan pada hari ke-11, tepat sebagaimana dikatakan oleh cuwi jiok, batu padat yang keras itu berubah menjadi tanah liat yang amat lembek. Tentu saja tak mungkin memanjat naik melalui tanah selembek itu dan berair pula. Tanah itu akan melesak kalau diinjak dan licinnya bukan main. Guat Kong turun lagi ke bawah dan duduk menutup kedua tangannya pada muka dengan hati sedih sekali. Air matanya tak dapat tertahan pula mengalir keluar melalui celah-celah jari tangannya. Kita tak dapat keluar, ah, cuwi jiok, begini kejamnya nasib mempermainkan kita. Benar-benarkah kita harus mati di tempat ini? Tanda tanya cuwi jiok berlutut di sebelahnya dan tanpa malu-malu lagi memeluk leharnya. Hatinya penuh keharuan. Akan tetapi ia tidak teringat akan kesedihannya sendiri. Ia kasihan melihat Guat Kong yang berduka dan berusaha menghiburnya. Guat Kong, mengapa bersedih Guat Kong menurunkan kedua tangannya dari depan muka? Cui jiok, alangkah anehnya pertanyaanmu ini? Kita terkurung di tempat celaka ini untuk selamanya. Tidak ingatkah kau? Kita takkan bisa keluar, harus tinggal di sini selama hidup kita sampai mati. Apakah hal ini tidak menyedihkan hatimu? Benar-benar Guat Kong merasa heran ketika melihat darah itu menggelengkan kepala dan bibirnya bahkan tersenyum. Mula-mula memang aku bersedih, yakni sebelum kau datang. Akan tetapi sekarang, apakah yang ku sedihkan? Ada kau di sini? Dan aku, aku tidak bisa merasa berduka selama kau di sampingku, Guat Kong, biar dimanapun kita berada. Di tengah-tengah api neraka pun asal bersama kau, takkan merasa berduka, bahkan berbahagia bukan main terharunya hati Guat Kong mendengar pengakuan ini. Ia telah tahu bahwa gadis ini mencintainya, mencinta dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi tak pernah mengira bahwa cinta kasih gadis ini terhadapnya demikian besarnya, demikian suci murninya. Tak terasa pula ia mengulurkan kedua tangan memeluk gadis itu yang segera menangis di atas dadanya, sedangkan Guat Kong sendiri tak dapat menahan sedu sedan yang menaik dari dadanya. Cui Giok, kita serahkan nasib kita kepada Tian Yang Maha Agung, bisiknya perlahan berkat hiburan-hiburan dan sikap jenaka dan gembira dari Cui Giok, terhibur juga lah hati Guat Kong. Bahkan timbul pula kegembiraannya. Ia menyerahkan nasib sebulatnya kepada Yang Maha Kuasa dan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, ia hanya mengharapkan pertolongan yang datang dari luar sumur. Ini bukan hanya pengharapan kosong belaka, oleh karena ia telah kenal banyak orang gagah di dunia Kang O. Apabila mereka mendengar tentang nasibnya, mustahil kalau mereka tidak datang menolongnya atau berusaha menolongnya. Ia tak tahu bahwa tak lama semenjak ia terjerumus ke dalam jurang itu, namanya dan juga nama Cui Giok telah terhapus dari daftar orang-orang hidup. Semua orang yang mendengar tentang nasibnya itu telah menganggap dia tewas di bukit itu.